Syah Muhammad Nawawi Mbanten dalam Kau Mingup Tuhian menceritakan pertemuan Iblis dan Fir'aun. Iblis menemui Fir'aun untuk memberikan informasi penting perihal sebuah penyakit yang lebih berbahaya dari kejahatan Fir'aun yang menindas masyarakat dan mendakwakan diri sebagai Tuhan yang kuasa. Syahdan, suatu ketika Iblis menemui Fir'aun. Ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ia mengetuk pintu Fir'aun. Ia dibukakan pintu oleh seorang manusia yang mendakwakan diri sebagai Tuhan yang berkuasa. Saudara ini siapa? tanya Fir'aun. Kalau Tuhan adalah Tuhan, niscaya Tuhan tak akan bodoh, jawab Iblis. Iblis kemudian dipersilahkan masuk. Keduanya membicarakan apa saja. Mereka terlibat percakapan panjang. Pada gilirannya Iblis mengajukan sebuah pertanyaan pancingan. Tuhan Fir'aun, Tuhan ini seorang durjana luar biasa. Tetapi, tahukah Tuhan siapa yang lebih buruk dari Tuhan? kata Iblis. Aku tidak tahu, jawab Fir'aun sambil menggelengkan kepala. Ia adalah pendengki. Dengan kedengkian, Tuhan dapat terperosok ke dalam bencana. Kata Iblis sebelum pamit meninggalkan Fir'aun. Percakapan ini dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam Sarah Kau Mingut Tuhian, Balaman 14. Bahaya hasut ini juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah sabdanya. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, Waspadalah kamu terhadap dengki. Karena kedengkian demikian cepat memakan pahala sebagaimana api memakan kayu kering. Syekh Muhammad Nawawi Banten menghancurkan umat Islam untuk menjauhi kedengkian. Ia memasukkan upaya penjauhan diri dari larangan hasut ini ke dalam cabang-cabang keimanan dalam agama Islam.